selamat menikmati percaya tarotnya jangan, tidak boleh juga percaya kepada ilahi jadikan ini sebagai payung saja oke, kita langsung baca doa Bismillahirrahmanirrahim kita lihat dengan oke, kita lihat dengan Capy ya Capy crown, dicek Sun, Rising, Moon dan Venusnya kalian kalau ini ada di Seanet, berarti untuk kalian kalau tidak, berharap sabar karena ini proses tetap berdoa kepada ilahinya kalian ilahinya aku juga karena aku Capy oke, kita mulai Capy crown, Queen of Cups the Strange wow, Capy Ace of Cups, Capy crown Queen of Coins wow, Bismillah 4 of Cups 4 of Cups the 10 of Cups 8 of Wines to wield the Fortune and the Hermit the Knight of Cups oke, kita dikasih lebih ya oke the bottom of the deck the bottom of the deck ada 9 of coins so, Capy disini kamu memang coba untuk mempelajari coba untuk diam menguatkan koneksi diri kamu dengan diri kamu sendiri terutama dalam spiritual disini aku lihat kamu akan diberikan pilihan pikirkan dengan baik ya tentang pilihan percintaan kamu jangan sampai orang yang sudah memberikan perhatian kamu terus kamu memilih yang tidak memerhatikan kamu ya, jadi ibarat begini misalnya itu orang tidak terlalu ganteng tidak kaya tapi dia perhatian sama kamu terus kamu lebih perhatikan yang cakep yang mudah yang pokoknya yang lebih dengan fisik jangan ya jadi usahakan pikirkan kembali kamu bisa merenungi tentang kekuatan dan koneksi kamu tujuan hidup kamu karena akan ada keberuntungan ya the queen of coins and the will of fortune ya, keberuntungan dalam spiritual dalam keuangan dan komitmen ya dan kamu harus bisa menyembuhkan ya, tentang kekecewaan kamu yang mana kamu banyak penyesalan tentang kebahagiaan yang lalu tidak ada karena disini kamu akan mendapati kebahagiaan perjalanan dalam bisa reconciliation ataupun dapat pernikahan lagi dengan orang baru aku lihat disini ya, Kepi ya karena disini kamu coba untuk mencintai diri kamu sendiri ya, self healing ya ace of cups ya disini sama the hermit so, kamu coba membuka lembaran baru mengoreksi mencintai diri kamu sendiri dimana kamu fokus dengan mencintai diri kamu sendiri akan ada orang baru datang ke dalam hidupnya ya disini dan ya kamu diberikan kekuatan aku lihat ya diberikan kekuatan diberikan tujuan hidup dan disini kamu coba untuk mencari perjalanan spiritual kamu yang sudah kamu pegang selama ini akan mengalami proses kemajuan kemajuan ya dan aku lihat disini memang hati-hati orang baru ini bisa membuat kamu kecewa tapi ada suatu kebersamaan nanti ya disini karena kamu masih kecewa dengan orang di masa lalu disini dan orang baru ini bisa aja membawa keberkahan buat kamu aku lihat karena the fortune pikirkan kembali apa yang sudah kamu tanam dari cara diam kamu ini untuk mencapai kesuksesan dalam spiritual kamu tujuan hidup kamu yaitu dengan cara mencintai diri kamu sendiri dengan lebih baik lagi karena disini akan ada keberuntungan tentang keuangan dan disini hati-hati ya ada suatu pembayaran karma ya perbaikan karma hati-hati dari orang masa lalu ini coba untuk datang ya jangan sampai kesuksesan kamu ini menjadi terhambat gara-gara orang lama ini ya karena dia energinya datang dan pergi ya berpetualang sekali dan ya kamu coba untuk mencintai diri kamu mencari jati diri dan membenahi diri lebih baik lagi kamu juga berpikir untuk bisa memperdalam koneksi spiritual kamu yang sudah kamu komitminkan karena kamu ingin ada hasil yang sangat memberuntungkan kamu nantinya terutama dalam kehidupan kamu keuangan ya dan akan ada kebahagiaan yang kamu raih dimana kamu membuka lembaran baru ya disini dengan orang baru kamu komitmen dan kamu coba untuk berpikir kembali tentang kebahagiaan yang tidak kamu dapat di masa lalu ya karena kuat banget ini energi kamu ya dalam penyembuhan diri kamu ini benar-benar kamu sudah komitmen banget mau sembuh mau sukses dan dimana kamu lebih mencintai diri kamu sendiri disini akan hadir orang baru memberikan kebahagiaan memberikan keberuntungan memberikan suatu pengalaman hidup dalam mencari jati diri kamu ya akan ada proposal pernikahan insyaallah ada ya dan kamu harus percaya diri ya tentang perjalanan spiritual kamu kamu yakinkan diri kamu aku bisa aku bisa aku bisa sukses dengan spiritual harus yakin seperti itu ya jangan pernah terkecoh dengan pilihan-pilihan ya dari yang coba untuk menggagalkan keberuntungan kamu dari hasil ikhtiar kamu ya so disini aku lihat memang kamu coba menjadi orang yang benar-benar berani ya mengambil langkah dan benar-benar coba untuk mengontrol pola pikir kamu juga disini aku lihat kamu lebih sering sendiri lebih sering gak mau terlalu banyak ngobrol ataupun ngumpul dengan orang lain enggak kamu lebih percaya diri dengan dirimu sendiri walaupun kamu sendiri kamu yakin kamu bisa bahagia disini karena kamu memiliki pemikiran tentang spiritual kamu dan aku lihat memang kamu akan mendapati soulmate lagi ketika kamu sudah bisa menyamankan diri kamu dengan dirimu sendiri ya dan kekuatan batin kamu ini akan lebih baik insecurity jadi dimana kamu merasa tidak nyaman dengan pilihan ataupun orang-orang sekitar kamu usahakan kamu memberanikan diri ya menguatkan kembali spiritual kamu agar kamu mempunyai kekuatan batin lebih baik lagi dream come true wow impian yang kamu inginkan ini akan menjadi kenyataan insyaallah dimana kamu tetap ya mencari jati diri kamu komitmen dengan progresnya terutama dalam spiritual kuatkan diri kamu pola pikir kamu untuk tujuan yang positif disini kamu harus berpikir gimana caranya kamu komitmen dengan pemikiran spiritual kamu untuk meraih keberuntungan telak dan karma baik akan ada hasil yang baik pula ya tapi memang proses ya so aku harap ini bisa membuat kamu bahagia Capricron tetap semangat ya disini aku liat bagus banget ya jangan tidak nyaman ketika impian kamu menjadi nyata ya bisa kamu kembali dengan pasangan lama bisa kamu menikah dengan orang baru itu tujuan hidup kamu ya disini dan kamu harus tetap mencari jati diri kamu komitmen kan diri kamu dalam perjalanan progres hidup kamu ya jangan merasa gak nyaman ketika impian kamu menjadi nyata ya so korab ini bisa resodit kita lanjut ke Taurus ya kita lanjut ke Taurus kita lanjut dengan Taurus ya kita lanjut oh Taurus kamu ada Queen of Cups Knight of Cups Queen of Wands Queen of Wands Trio Sword The Emperor The Justice Eight of Wands The Nine of Cups And The Lovers Five of Swords oke Taurus disini aku lihat kamu memang sudah berpikir ya untuk mencari cinta sejati nanti akan ada akan ada seseorang datang ke kamu untuk serius dengan kamu memberikan bisa union juga atau orang baru hati-hati progres kehidupan kamu disini kamu coba untuk kuat kamu juga berpikir untuk optimis kembali dalam mencari keadilan dalam mencari pembayaran karma ya dalam kehidupan kamu karena kamu ingin ada keseimbangan dan aku lihat memang ada kesuksesan yang akan kamu rai ya pembayaran karma kamu ini dalam progres perjalanan hidup bisa menjadi baik aku lihat ataupun buruk hati-hati karena disini akan ada triparti ya sakit hati dengan orang yang kamu jalani atau dengan orang yang akan kamu temui hati-hati ini membuat kamu terluka tapi kamu juga coba untuk berlaku adil menjujurkan perasaan kamu kamu juga coba untuk bisa move on ya dari adanya triparti ini ataupun dengan orang ketiga karena kamu ingin harapan kamu ini menjadi nyata bisa aja yang aku lihat ya kamu coba menerima kembali orang lama bisa karena kamu berpikir ingin union tapi disini masih ada triparti yang akan kamu dapati sehingga kamu harus kuat progres pembayaran karmanya kamu dan kamu harus berpikir bisa berpikiran positif memaafkan dan melupakan segala ujian kuat aja karena disini akan ada suatu bisa orang baru ataupun orang lama kembali lagi dan dari hasil luka kamu ini triparti ini kamu bisa stabilkan lagi dan insyaallah ini apa yang kamu inginkan tercapai tapi ingat ya taurus the knight of sword the five of sword and five of cups jangan kerasa pala ya taurus apalagi kamu masih bergemelut dengan segisah di masa lalu yang membuat kamu stuck dan pada ujungnya nanti kamu sia-sia tidak ada kebahagiaan tidak ada kesempatan tidak ada semangat ujungnya sia-sia jadi jangan sampai kamu mempertahankan pemikiran negatif juga karena gampang banget nih apa taurus yang aku lihat dari sekitar sekeliling aku banyak juga lumayan dari sahabat orang tua kakak bahkan juga dulu juga pasangan jadi aku sedikitnya tahu dari orang-orang taurus yang aku kenal dari ada kali sepuluh orangan ya dalam sekitar yang aku usahakan kamu bisa melepaskan melupakan tentang triparty ini dan kamu harus bisa komitmen tentang kejujuran hati kamu progres dalam pembayaran karma kamu juga harus belajar ya tentang perjalanan karma kamu ini ingat kamu harus berani ada kembali dengan kamu ada perceraian karena ada orang ketiga hati-hati dan sini kamu berpikir bisa mendapati cinta sejati dengan orang baru tapi kamu harus kuat menghadapi tentang perceraian nantinya hati-hati ya di sini kamu juga coba untuk melangkah dengan optimis dengan percaya diri kamu akan mendapatkan cinta sejati nantinya ya asalkan asalkan kamu ambisi tentang rasa ikhlas ambisi tentang rasa memaafkan dan merupakan permasalahan ya karena ada union juga bisa dengan orang baru juga bisa ya ada kestabilan nantinya ketika kamu coba untuk memaafkan masalah di masa lalu terutama di tripartya di sini abundance kebahagiaan ya kamu akan raih kebahagiaan perjalanan karma kamu kamu harus kuat menahan luka batin kamu sakit hati kamu ini adalah healing ya dimana akan ada hadir orang baru yang membuat kamu merasa nyaman bisa sukses bisa apa namanya bisa move on tapi kamu harus stabilkan diri kamu dan kamu harus bisa mengontrol perasaan cinta kamu jangan terlalu bucin nanti Taurus fight jadi kamu harus tegar harus bisa menjadi orang yang kuat terutama dalam masalah percintaan jangan mudah baper jangan mudah sedih ya di sini dan lepaskan ego kamu kalau memang orang di masa lalu ini tidak bisa membuat kamu bahagia lepaskan ya ini yang aku lihat seperti itu dan kamu harus bisa berlaku adil jujur juga dengan orang baru nanti ya tentang kisah kamu di masa lalu agar ada kesuksesan dalam perjalanan hubungan kalian ya diawali dengan kejujuran dan kamu di sini harus banyak berpikir untuk bisa kuat bisa tegar dan juga bisa memanage masa depan kamu sendiri ya diawali dengan spiritual kamu kamu harus bisa menahan emosional kamu rasa baper kamu juga oke Taurus saya harap ini bisa resali buat kamu Taurus so kita lanjut dengan Virgo ya kita lanjut dengan Virgo Virgo check your sun rasyimun dan Venus insyaallah ini bisa resali buat kamu semua kita lanjut dengan Virgo coin of sword five of sword Virgo check sun rasyimun dan Venus five of wands the queen of cups three of coins seven seven cups seven of sword two of cups and four of coin king of sword virgo 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 kamu coba untuk mengambil keputusan ya tapi ini bertentangan dengan batin kamu dan pikiran kamu karena kamu masih mengharapkan tentang target target hayalan kamu tapi disini bisa membuat kamu menjadi memanipulasi ilusi kamu sendiri ya ini jangan sampai kamu meninggalkan oke kita lihat dengan virgo ya virgo aku lihat akan ada suatu pengkhianatan hati-hati kamu bermimpi buruk tentang pengkhianatan tapi disini kamu juga bisa meninggalkan halusinasi kamu juga ataupun kebingungan kamu kamu coba untuk meninggalkan hal-hal yang membuat kamu merasa tidak ada kenyataan ya ini bisa dan aku lihat memang kamu masih ingin mempertahankan kisah di masa lalu ya virgo kalau aku lihat sih memang kamu belum bisa move on ya karena taposword ini adalah sesuatu yang masih ingin mempertahankan sampai ke titik jarah ibaratnya gitu dan ya kamu masih stuck dengan drama nantinya virgo five of wands and the four of coins banyak masalah yang masih tertahan belum bisa terlepaskan terutama tentang terashishu dan ini juga bisa menjadi konflik batin dirimu sendiri dan aku lihat disini ya kamu coba untuk diam diri coba berpikir kembali di dalam diam kamu terutama memikirkan keputusan kamu antara ingin kembali lagi sama dia dengan orang yang kamu cintai yaitu dengan atau kamu ingin mengendingkan ya tentang drama ini yang menghantui kamu setiap malam setiap tidur kamu karena membuat kamu merasa terkadang sia-sia untuk mempertahankan hubungan yang tidak ada kemajuan karena transisu di masa lalu ini masih belum selesai ya terutama dengan triparty karena penuh dengan kebohongan kepalsuan penuh dengan pengkhianatan bahkan juga banyak sekali ini ya ketidak komunikasi yang baik ya misunderstanding kamu juga berpikir apakah kamu ingin berselingkul juga atau tidak dituluh atau union dengan dia tapi apakah kamu kuat mempertahankan transisu ini Allahuakbar lagi komat aku nunggu komat dulu dan disini so aku lihat disini Virgo memang sedang berpikir apakah mengendingkan triparty ini atau kamu menjujurkan masih berkomitmen dengan dia tapi memang disini kamu akan ada manipulasi bisa dengan perasaan kamu sendiri ataupun tentang hubungan ini tidak akan ada kemajuan jadi yang mana aja kamu dilkan yang mana kamu ingin ngambil keputusan tapi ingat disini kamu harus punya prinsipal pertahankan apa yang bisa membuat kamu bahagia bukan membuat kamu stuck tapi bisa membuat kamu maju ke depan bukan menjadi seseorang yang tidak ada perubahan dalam hidup dan disini aku lihat ada the pace of cups and the death and the king of swords kamu juga berusaha untuk memperbaiki komunikasi dengan orang lama disini bisa aja kamu ketemu dengan orang baru tapi ini ada orang ketiga lagi komitmennya kalau ini ada orang ketiga pada ujungnya nanti kamu stuck aja dalam hubungan yang karmic circle lagi pace of cups the death and the king of swords kamu ingin mengendingkan hubungan yang tidak ada rasa lagi tidak ada perubahan sehingga kamu ingin mengontrol tentang keputusan kamu jadi kamu ingin mengendalikan apa yang sudah kamu putuskan disini ya dan kamu untuk bisa komitmen saat ini ataupun kedepannya belum bisa ya karena kamu masih stuck tentang triparty tracy show berpikir juga ada kepikiran kamu untuk menjujurkan komitmen ini untuk kejenjang pernikahan tapi kamu belum selesaikan dengan orang lama usahakan kamu selesaikan dulu ya itu dengan cara ya kamu kontrol diri dulu aja dalam perubahan ya jadi pikirkan gimana caranya untuk bisa meninggalkan halusinasi kamu tentang komitmen terutama dari adat tracy show di masa lalu jangan sampai ini membuat spiritual kamu menjadi berantakan dan konflik batin ujungnya nanti kamu merasa sia-sia apa yang sudah kamu pegang prinsipal pertahankan tapi tidak ada hasilnya very good intention gunakan niat kamu ya gunakan niat kamu dan juga gunakan pemikiran kamu niatnya untuk apa ketika kamu kembali sama dia dan kamu juga harus bisa menjujurkan keeguannya kamu ataupun dia dan kamu juga harus bisa mengendingkan tentang trust issue ini diantara kamu dan dia dan disini aku lihat natural movement ya jadi kamu harus sukses sukseskan tentang move on kamu ini jangan sampai memanipulasi perasaan kamu sendiri gini loh jadi kayak misalnya memanipulasi keadaan tuh perasaan kamu sendiri kamu sebenarnya masih cinta sama dia tapi kamu sakit hati kamu belum healing dan kamu kembali sama dia kamu belum terima untuk meninggalkan atau ditinggalkan dia pada ujungnya ketika kamu kembali akan banyak sekali drama dan ini membuat kamu merasa sia-sia mempertahankan dia jadi usahakan usahakan ya kamu harus bisa menikmati proses tentang situasi yang kamu hadapi entah itu baik ataupun buruk ya terutama dalam perjalanan karmic circle ini yang aku lihat ya karmic circle jadi usahakan nikmati dulu jangan membohongi perasaan kamu jujurkan tentang manipulasi situasi yang kamu hadapi kalau kamu gak suka bilang gak suka usahakan karena ini bisa membantu kamu untuk healing dan bisa mengontrol tentang pemikiran kamu ya jangan jangan kamu pertahankan sesuatu yang membuat kamu merasa nanti akan menjadi konflik batin lagi kalau kamu masih menikah ataupun masih berhubungan lakukan dengan baik jujurkan apa yang kamu tidak suka dengan cara baik kata-kata yang baik bahasa yang bijak ya tapi tidak menyakiti dia yaitu dengan cara aku menyembuhkan diri aku sendiri jadi kita belajar untuk bisa menjalani proses perubahan diri sendiri gak harus berpisah gak harus bercerai bisa bersama tapi kamu harus mempunyai pikiran prinsipal diri kamu diawali dengan kejujuran endingkan tentang keegoan endingkan tentang trust issue ini dengan dengan kejujuran kamu sendiri ya kamu harus bisa meninggalkan sesuatu yang membuat kamu bingung melangkah ya intinya adalah nikmati proses move on ataupun perubahan dan niatkan diri kamu dalam spiritual kamu mau seperti apa jadi ya Allah aku ingin berubah diriku untuk keadaannya lebih baik tuntun aku seperti itu ya jadi kamu harus mempunyai tameng diri sendiri oke so aku harap ini bisa membantu kamu virgo jangan lupa bantu subscribe likes and comments channel aku like kita rotamasi and take care of you guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati